Hai sahabat vlog ocah gimana nih kabar kalian pagi ini nah pagi ini vlog ocah mau kasih tutorial cara merawat tanaman min dan juga stek batang yuk ikutan terus videonya nah teman-teman ini dia koleksi daun min yang vlog ocah punya nah jadi daun min ini menyukai tempat yang sedikit terduh jadi buat kalian di rumah usahakan meletakkan daun min di tempat yang lebih terduh dan tidak terkena matahari langsung seperti ini jadi vlog ocah tarokin dibawah pohon lemon sehingga pertumbuhannya sangat bagus nah teman-teman daun min ini menyukai tempat yang agak terduh jadi tidak suka matahari langsung karena akan merusak kondisi daun baru yang baru tumbuh hai 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 nah daun min ini adalah hasil stek yang vlog ocah lakuin sekitar dua minggu yang lalu nih sebenarnya vlog ocah mau pindahin beberapa daun min ini ke kebun sayur sih tapi karena kebun sayur kondisinya masih terserang eh hama belalang dan masih vlog ocah dalam masa pemeliharaan jadi belum vlog ocah tindahin kebun sayur karena nantinya akan rusak oleh hama belalang nah untuk koleksi daun min ini harus sering-sering kalian gemburi tanahnya ya dan juga kalian potong jika ini terlalu rimburi karena akan merusak hara media tanam yang ada di dalam polibet ini nah cara untuk memperbanyak tanaman min ini sangat gampang loh hampir sama dengan stek batang tanaman lainnya jadi kalian cukup gemburkan terlebih dahulu media tanam yang akan kalian gunakan setelah itu kalian pilih nih batang indukan akan kalian potong untuk dijadikan stek min baru nih nah usahakan ambil batang yang sudah mempunyai akar seperti ini ya akar angin nih jadi ini nanti akan menjadi tanaman baru kalian tinggal potong kalian tinggal potong untuk dijadikan stek min baru nih akar seperti ini ya 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 selamat menikmati kalian langsung tanam seperti ini setelah kalian tanam jangan lupa dengan proses penyiraman setelah proses penyiraman kalian cukup tetapkan daun mien yang baru kalian stack ke tempat yang lebih teduh seperti ini jangan lupa setiap hari harus kalian siram waktu penyiraman lebih baik di sore hari karena kelembaban udara lebih bagus nah kalian bisa melihat pertumbuhan dari tanaman mie ini sekitar 1-2 minggu nah teman-teman sekian dulu video dari vlog koca kali ini semoga bermanfaat dan salam hijau dari vlog koca selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati